. Setelah satu bulan lamanya menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, kini sampailah di malam hari kemenangan yang menjadi kebahagiaan bagi seluruh umat Islam, tidak terkecuali masyarakat hulu sungai selatan. Menambah kemeriahan malam kemenangan tersebut, pengkap HSS menggelar malam gemat takdir keliling sebagai bentuk pelepas kerinduan masyarakat yang telah lama mendambakan takdiran keliling. Malam gemat takdir keliling diikuti langsung oleh Bupati Haji Ahmad Fikri, Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, seluruh jajaran Forkopimda, BUMN, BUMT, Organisasi Kemasyarakatan, Pemuda Masjid, Musola serta sekolah. Malam gemat takdir keliling semakin meriah dengan hadirnya pimpinan pondok pesantren Raudatul Gana Annabawiyah Tuan Guru Haji Ahmad Syairazi atau Abah Guru Syairazi. Malam gemat takdir keliling diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ketua MUI Kabupaten Tuan Guru Haji Jam Harimuddin, lalu berkumandangnya gemat takdir bersama yang dilantunkan Abah Guru Syairazi, menjadi tanda pelepasan gemat takdir keliling. Malam gemat takdir keliling dilaksanakan per 11 kecamatan serta terbagi dalam zona yang telah ditentukan, dengan titik mulai berlokasi di kawasan lapangan lambung Mangkurat Kandangan. Pembagian zona tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten HSS dalam memecah kumpulan masyarakat yang mengikuti takdiran keliling. Selamat menikmati. Warga Kota Kandangan, hari ini berduun-duun datang melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Agung Takwa. Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Ahmad Fikri, hari ini ikut merasakan kegembiraan warganya, dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ini merupakan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan, dalam suasana agak lebih mengembirakan karena pandemi COVID-19 yang berangsur sudah meredah di bumi rakat mufakat ini. Bupati Haji Ahmad Fikri sendiri datang didampingi Ketua TPPKKHSS berserta keluarga, dan disambut langsung oleh Ketua Badan Pengurus Masjid Takwa, pada, Senin, 5 Februari 2022. Sholat Iddi Masjid Agung Takwa tahun ini, dipimpin oleh Imam Kiai Haji Hoiruddin Halim, Wakil Ketua MUI Provinsi Kalteng, yang juga bertindak selaku hatib yang menyampaikan hutbah Idul Fitri, sementara untuk bilal oleh Kari Haji Kamaruddin. Masyarakat Daha pagi ini memadati Masjid Jami Ibrahim Negara, yang terletak di Desa Sungai Mandala Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah, pada Senin, 2 Mei 2022. Sholat Hari Raya Idul Fitri pada kesempatan kali ini, terasa sangat berkesan, karena dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad. Bertinda sebagai hatib dan imam pada pelaksanaan Sholat Idul Fitri ini, Kiai Haji Kasful Anwar, pengasuh kondok pesantren Nurul Mutakin Amuntai, Hulu Sungai Utara, dan Muadzin Muhammad Amin. Wabub Shamsuri Arshad membacakan sambutan dari Bupati Haji Ahmad Fikri, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, kepada seluruh jamaah, sembari menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Wabub tak lupa mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI Polri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, beserta seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah Daha, telah berperan aktif mewujudkan bulan suci Ramadan dengan aman dan tertib. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur beserta keluarga, turut melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Masjid Koba Desa Amawang Kanan, Senin 2 Mei 2022. Antusiasme dalam menyambut sholat Idul Fitri 1443 Hijriah ini, juga ditunjukkan oleh masyarakat sekitar masjid, terlihat satu jam sebelum pelaksanaan sholat id digelar, masyarakat secara berbondong-bondong pergi ke masjid sambil mengemakan takbir. Adapun sebagai imam dan hatib pada pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal di Masjid Koba ini adalah Ustadz Zaki Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan sholat Id, kegiatan sekretaris daerah bersama keluarga dilanjutkan dengan pergi siarah ke Alkah keluarga yaitu makam orang tua beliau Haji Iskandar bin Muhammad Diyah dan Hajah Sarah binti Haji Durrahman. Kalau pada tahun-tahun sebelum era Covid-19, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, senantiasa melaksanakan halal bihalal, baik untuk kalangan pejabat maupun masyarakat umum. Namun sudah dua tahun berjalan pandemi, hal tersebut memang tidak dilaksanakan lagi. Bersyukur untuk Idul Fitri tahun 2022 ini, menimbang kondisi pandemi yang sudah mulai melandai di daerah ini. Di mana HSS berada pada level 1, maka acara serupa kembali digelar di pendopo Bupati, walaupun dalam kondisi terbatas hanya untuk kalangan keluarga, pejabat internal pemerintah kabupaten dan instansi vertikal. Dalam kesempatan ini turut hadir Wakil Bupati Syamsuri Arshad, dan Sekretaris Daerah Haji Muhammad Nur, pada Senin, 2 Mei 2022. Bupati Haji Ahmad Fikri sendiri hadir didampingi seluruh anggota keluarga, mulai dari istri, anak-anak, cucu dan ibunda tercinta. Beberapa kalangan pejabat vertikal yang hadir antara lain, dari Forkopimda, ada Dandim 1003HSS, Kapolres HSS, Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, dan lainnya, yang datang masing-masing dengan membawa sekaligus memperkenalkan anggota keluarganya. Sementara untuk demi ketertiban sendiri serta mengurangi kerumunan, khusus bagi para pejabat internal pemerintah Kabupaten HSS dan keluarga, sudah diatur secara bergiliran sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan, masing-masing 15 menit. Selasa malam 3 Mei 2022, di Desa Tambak Bitin Kecamatan Daha Utara, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri bersama Wakil Bupati Syamsuri Arshad, hadiri pelaksanaan tablik akbar dan lelang amal yang diadakan Panitia Majlis Tialim Saadatul Mutakin. Dengan mendatangkan penceramah dari Kelua, Kabupaten Tabalong yaitu Ustadz Muhammad Yanor atau yang akrab dipanggil Guru Yanor. Diawali pembacaan Maulid Al-Habshi Az-Zahra dipimpin oleh Guru Haji Amid dan pengajian ayat suci Al-Quran serta penyerahan bantuan untuk majlis sebesar 30 juta rupiah oleh Bupati kepada pimpinan Majlis Tialim Saadatul Mutakin Guru Muhammad As'ad. Acara juga diisi dengan lelang amal oleh Guru Yanor dan Hajjah Nor Hasana. Guru Muhammad Yanor dalam tausiahnya menceritakan keutamaan dan fadilah bersedekah, yaitu ada sedekah yang secara terang-terangan dilakukan dan ada pula sedekah secara sembunyi-sembunyi. Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arshad menghadiri peringatan Hawl Sheikh Kiai Haji Muhammad Arshad Al-Banjari Datu Kelampayan ke-216 sekaligus Hawl ke-119 Sheikh Ha Muhammad Tahir Datu Daha. Masih dalam suasana lebaran saat mengawali sambutan, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Minal Aizin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Batin. Pada peringatan Hawl ini, selaku penceramah diisi oleh Ustadz Muhammad Yanor atau yang akrab di Sapa Guru Yanor yang berasal dari Kaluwa, Kabupaten Tabalong. Selain wabuk, turut berhadir jajaran Forkopimcam Daha Utara, Ketua MUI Daha Utara, para habaib, tokoh ulama beserta puluhan jemaah. bertempat di Langgar Al-Kawqab, Desa Teluk Haur, Kecamatan Daha Utara, pada Rabu Malam, 4 Mei 2022. Sabtu pagi, Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri didampingi istri Hajah Isnaniah Ahmad Fikri menyempatkan diri bertaksiah atau melayat ke rumah duka almarhum Pertu Purnawirawan Mulyanto bin Kertodinomo. Rumah duka bertempat di Jalan Pahlawan RT 19 LK9, Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Sabtu 7 Mei 2022. Kehadiran bupati ini sebagai salah satu ungkapan bela Sungkawa atas meninggalnya Pertu Purnawirawan Mulyanto bin Kertodinomo yang merupakan ayahanda dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten HSS, Susilo Adianto. Semoga almarhum mendapatkan magfiroh dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadahnya, serta keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Amin Ya Rabbal Alamin. Didampingi sang istri, Bupati Haji Ahmad Fikri, hari ini menyempatkan diri untuk menghadiri acara walimah perkawinan Devi Aprilia dengan Muhammad Iqbal Asidik, acara resepsi dilaksanakan di Cafe Gugunungan Amandit, Kandangan, Sabtu, 5 Juli 2022. Devi Aprilia sendiri merupakan putri pertama dari Bapak Surya Norman, yang masih keluarga dekat dengan Bupati Haji Ahmad Fikri. Sesaat setelah menyempatkan foto bersama kedua mempelai, baik Bupati maupun Wakil Bupati mengucapkan selamat dan turut mendoakan keduanya agar mendapatkan keluarga yang bahagia dan penuh keberkahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.